Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat bagi kita semua Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Antara Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Minkan saya untuk mencoba Saya, Ustawati Rubis dengan Min. 1907-09026 dari kelas ini Di video kali ini, saya akan mewawancarai Tiga narasumber yang berada di sekitar saja mengenai apa itu perpustakaan Karena masyarakat awam tidak paham atau tidak mengetahui apa itu perpustakaan Oleh sebab itu, yuk ikutin video saya kali ini Agar kita semua paham dan mengetahui apa itu perpustakaan Yuk jangan sampai ketinggalan dan jangan dilewatkan ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman, saya sudah menemukan nih informan yang pertama bersama adik ini Yuk berkenalan bareng kita yuk Nah, namanya siapa sama asal sekolah? Nama Renfan, Sekolah Negeri 2, kelas 9 Oke Kakak, ada pertanyaan nih mengenai perpustakaan untuk adik Ada tiga pertanyaan Nah, pertanyaan yang pertama Adik tahu tidak apa itu perpustakaan? Gedung yang mengoleksi banyak bukti Selain itu Oke Benar yang dibilang Renfan Tapi kakak mau jelasin lagi nih Apa itu perpustakaan? Jadi, perpustakaan merupakan gedung yang memiliki koleksi-koleksi Ada yang tercetak dan ada yang mencetak Yang tercetak itu yang termasuk ke dalam kayak buku Misal buku bahasa Indonesia Terus lain buku juga ada pamus, etsy-kategia, novel, komik Dan non-tercetak itu dia dalam bentuk digital Jadi adik bisa akses melalui handphone secara online Nah, kita memasuki pertanyaan yang kedua Adik pernah berkunjung ke perpustakaan? Pernah berpustakaan Apa yang adik lihat pertama kali tentang perpustakaan itu? Banyak buku Selain itu? Banyak lemari-lemeri Oke Sering gak melakukan kunjungan ke perpustakaan? Jarang Kenapa jarang? Malah banyak perpustakaan yang diselesaikan di rumah Oke Nah, jadi mulai besok-besok Repan harus rajin ya ke perpustakaan sekolah Gak hanya perpustakaan sekolah Juga bisa perpustakaan daerah Sumatera Utara Yang di depan istana Memang tahu? Nah, itu kan juga banyak koleksi Kalau misalnya lagi ada waktu luang Main-main ke perpustakaan Baca buku Rajin baca buku Apalagi kan ini masih pelajar Jadi banyak cari informasi kayak gitu Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Pernah menjemput di perpustakaan? Apa alasannya? Kalau di sekolah, buku apa yang dipindah? Buku 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 Selain itu gak ada? Gak ada Nah, sering gak melakukan peminjaman buku? Bisa dihitung dalam satu minggu atau berapa gitu Dalam satu minggu ini Nah, jadi itu kan bisa dibilang nih Repan sering juga melakukan peminjaman Walaupun ya, buku pelajaran gitu Nah, besok-besok juga harus rajin Minjem buku Gak hanya buku pelajaran juga kan Di sekolah juga kayak ada novel-novel gitu Yang bisa menambah wawasan repan Tapi juga kalau misalnya Main-main ke perpustakaan daerah Singapura Utara Juga bisa gitu kan Kalau mau minjem buku Bisa juga tanya aja Pegawai perpustakaan yang disitu Pak atau ibu atau mbaknya gitu Kayak mana cara meminjam buku perpustakaan disini Jadi, carakan pelajar ini harus Banyak-banyak cari informasi Kayak gitu Jadi, jangan santai Atau apa bisa sih Kita santai Kayak gitu Tapi ya Disampikan juga gitu Jadi, harus kayak rajin belajar dan baca buku Oke, siap? Oke, itu aja pertanyaan dari kakak untuk repan Makasih atas waktu dan ininya Oke, baiklah teman-teman Sekian informan pertama saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih, teman-teman Saya udah dapet nih informan yang kedua Bersama adik ini Yuk, mari berkenalan dengan dia Soalnya saya juga penasaran loh Silahkan di Ya, perkenalkan Nama saya Nabila Syahla Saya bersekolah di MTS Aljam Yang aku luas liat tembung Saya kelas 1 SMP Panggilannya? Nabila Oke, dengan adik Nabila Nih, kakak ada 3 pertanyaan Tentang perpustakaan Untuk ngajuin ke adik Pertanyaan yang pertama Adik tau gak apa itu perpustakaan? Nggak tau Nah, kakak jelasin ya Apa itu perpustakaan? Jadi, perpustakaan itu adalah gedung Suatu gedung yang dimana Di dalam suatu gedung itu terdapat banyak koleksi Yang dimana koleksi tersebut Ada koleksi tercetak namanya Yang tercetak itu seperti Buku pelajaran Contohnya kayak Buku matematika gitu ya Terus ada kamus NCD media Dan koleksi yang tercetaknya ada Yang dimaksudnya tercetak itu tadi Dalam buku digital Nah, dalam buku digital itu secara online Salah dipenuhi digit nih Nah, sekolah itu udah ngediain Aksesnya secara online Jadi, walaupun Ini kan sekolah masih daring ya Nah, kan masih daring Jadi, pasti Belajar itu terbatas kan Nah, adik bisa lihat Minjam buku Baca buku itu secara online Melalui pengadik Bisa juga dari laptop Kayak gitu Jadi, perpustakaan itu Sebagai sumber informasi Untuk adik bisa mengakses informasi Yang adik tentukan Baik Belajar sekolah Dan lain sebagainya Jadi, gimana Udah paham Maksud dari perpustakaan Oke Nah, ini memasuki pertanyaan yang kedua ya Dari yang kakak jelasin tadi Adik ingat-ingat coba Pernah gak berkunjung ke perpustakaan Sekolah adik Sekolah yang lain Atau perpustakaan lain gitu Nah, belum pernah ya Nah, jadi Kalau belum pernah Yuk berkunjung ke perpustakaan Yuk kan misal masih online Jadi, kalau udah offline Tata buka nanti Rajin-rajin ya Datang ke perpustakaan Banyak loh sumber ilmu Ilmu di sana Gak mesti Perpustakaan sekolah adik Misal Perpustakaan sekolah Dari teman Gak apa Terus perpustakaan Di RDR Provinsi Sumatera Utara Nah, disitu juga banyak gitu Jadi, adik bisa nambah wawasan Dengan datang ke perpustakaan Siap ke perpustakaan? Siap Oke, mantap Nah, jadi ini pertanyaan terakhir Nah, kak Buat adik Nabila Pertanyaan yang ketiga Adik suka gak baca buku? Suka gak Buku apa? Semacam novel Bagus sih Nah, jadi Karena adik suka baca novel gitu Jadi, rajin-rajin aja Datang ke perpustakaan Kan ada tuh perpustakaan Yang di depan istana Mingun yang disana itu Nah, itu banyak nyediain koleksi novel Komik Kayak gitu Jadi, adik bisa baca sepuasnya disana Terus layanannya juga Buat kita nyaman gitu ya Jadi, jangan lupa ya Datang ke perpustakaan Rajin baca buku Biar makin pintar Oke? Terima kasih ya adik Karena sudah Bantu kakak Menjawab Ketiga pertanyaan ini Sampai Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, teman-teman Saat ini Saya sudah menemukan Informan yang ketiga Bersama kakak ini Pasti penasaran kan Gimana? Nah Sebelumnya saya juga belum kenal nih Sama kakak ini Yuk, kenalan bareng Ya kan kak? Baik Perkenalkan Nama saya Monika Mutiara Saya adalah salah satu mahasiswa Di salah satu universitas Yaitu Universitas Sumatera Utara Baik, kakak Nah, jadi gini kak Saya ada pertanyaan nih Terkait Perpustakaan Pertanyaannya itu Terdiri dari Tiga poli Nah, jadi gini Pertanyaan yang pertama Kakak tahu tidak Apa itu perpustakaan? Kalau menurut saya itu Perpustakaan adalah Suatu universitas yang Memberikan Pertahawasan Akan pengetahuan Melalui media Media Perekaman Atau penjagaan Benar sekali Nah, saya akan Coba jelaskan kembali ya kak Perpustakaan itu Apa sebenarnya Jadi, perpustakaan itu Adalah suatu gedung Yang dimana Menyimpan sebuah koleksi Nah, koleksinya itu Terdiri dari dua bagian Yang pertama terceta Dan non-terceta Yang terceta ini Terdiri kayak Buku Jurnal Encyclopedia Kamus Dan bahan pustaka lainnya Yang berbentuk terceta Dan non-terceta Yang berbentuk digital Itu dilakukan secara online Ini kan kakak Di Universitas Sumatera Utara Kita sudah sama-sama tahu ya Itu sudah berbasis online Kayak gitu Namanya disebut Katalog online Atau Katalog Nah, itu kan bisa kakak akses Melalui dari rumah Melalui dari rumah Dari gadget Terus Tidak hanya dua koleksi itu saja Di perpustakaan juga menyediakan Berbagai sumber informasi Baik secara terceta Dan secara online Dan sekian itu Pertanyaan ini Nah, lanjut di pertanyaan yang terakhir Setelah saya jelasin tadi nih Apa itu gambaran dari perpustakaan Pertanyaan yang selanjutnya Bapak tahu tidak Apa sih sebenarnya Fungsi dari perpustakaan itu sendiri Kalau Menurut saya sih Kalau fungsi perpustakaan itu sendiri Sebagai Sarana Kita untuk Untuk mengkola pendidikan Sarana sebagai Rekmiasi Literatur Dan dapat digunakan Sebagai media Untuk mengkola informasi Nah Tepat sekali Informasi Karena informasi juga Tidak hanya secara online Kita bisa langsung kan Langsung gambar Oh bukunya itu ini Misalnya Ilmu kesajatan sosial Nah Ilmu kesajatan sosial Pasti kan Kalau misalnya kita lihat bukunya langsung Lebih enak kan Kalau Mengerjain tugas Kayak gitu Nah Yang ketiga Sebagai media Penelitian Nah sekarang kakaknya Sudah 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 berapa Sudah 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 berapa Nah bentar lagi Naji 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 Nah Di Perpustakaan itu Fungsi dari perpustakaan itu sendiri Menyediakan tempat Agar kita bisa melakukan penelitian Misalnya kakak Tertarik Di bidang Apa gitu Oh Referensinya buku ini Kemudian kakak Datang ke perpustakaan Pinjam Sudah kakak cari Gitu kan Kemudian Poin yang terakhir Itu tadi Sebagai media Rekreasi Rekreasi Atau hiburan Karena kan Kita gak hanya berfokus Kehidupan ini kayak Monoton sekali Kita butuh kayak Refresing Ya itu tadi Adanya buku novel Komi Kita bisa cari Di perpustakaan Jadi Untuk Poin Ketidarnya Yaitu Kakak pernah tidak Menunjang buku Di perpustakaan Ya pasti pernah Kak Yang namanya Sesuai Bagus Good job Buku apa Kalau boleh Kalau buku Yang saya pinjam Yang berhubungan Dengan Jurusan saya itu Studi-studi Tentang Perlisaan Tentang Masyarakat Kok yang Memang 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 Sering Melakukan Peminjaman Kalau Peminjaman Ada Jadi Jadi Secara Online Ini Pak Tentang Bukannya Melalui Aplikasi Secara Online Nanti Tentang Boleh datang Secara Langsung Karena Tentang 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 Terus Rajin 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 Laya Tentang 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 Perpustakaan Dan Terima kasih Kepada Tentang Karena Sudah Meluangkan Waktu Untuk Bisa Kita Berjengkrama Tentang Perpustakaan Ini Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Teman-teman Sudah pada Taukan Apa itu Perpustakaan Sekian Dan Terima kasih Video saya Kali ini Dan Saya Memohon Maaf Atas Segala Kesalahan Dalam Penyampaian Video saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Bagi Kita Semua